Hai sahabat, apa kabar? Dalam suasana lebaran seperti ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat kartu lebaran dengan menggunakan foto keluarga dengan aplikasi Canva. Mengapa Canva? Karena Canva sangat praktis. Saya Jumal Amutazam untuk serba isi. Baik sahabat, kita mulai saja. Pertama, kita jalankan Canva. Bagi yang belum punya Canva, silakan install. Tidak lama installnya. Membuat kartu lebarannya juga cepat sekali. Pertama, kita pencet Create Design. Kemudian, biasanya kalau membuat kartu lebaran, saya membuat template-nya namanya Poster. Poster. Nah, ini ada Poster Portrait, ada Poster Landscape. Kita pakai landscape karena saya akan pakai foto keluarga. Ya, kita tunggu template-nya keluar. Nah, ini template-nya. Oke. Saya biasanya tidak terlalu membutuhkan template karena di sini nanti akan saya kasih foto keluarga. Ya, mari saya langsung pasangkan foto keluarga. Foto keluarga. Carikan fotonya. Ini misalnya, saya punya foto keluarga ini. Di antaranya ini ya. Nah, ini saya akan pakai foto ini. Copy. Kemudian kita ke Canva. Canva. Dan kita pasta. Ya. Oke. Sebentar ya. Saya besarkan sedikit. Ya. Ya, kemudian ini... Saya tidak tahu apakah ini kemudian kita... Misalnya begini ya. Nah, begitu. Ya, begini. Kemudian saya berikan belakangnya gambar... ...supaya lebih seru. Gambar padang pasir. Desert ya. Padang pasir itu apa sih? Ya, desert ya. Kita ketik desert di sini. Di Google kita ketik desert. Kemudian image. Di klik ya. Supaya gambarnya keluar semua. Nah. Ini misalnya. Bagus ya. Ada ontah-ontah begini. Gini. Bagus deh. Ya. Ini kita copy. Salin gambar. Kita ke Canva lagi. Kemudian kita paste. Ya. Ini yang kita jadikan background, sahabat. Ini yang kita jadikan background. Oleh karena kita jadikan background... Maka... Maka... Nah, gini ya. Nah, gini. Maka kita... Kirip ke belakang. Klik kanan. Send to back. Nah, gini. Sudah. Kalau sudah, kemudian... Diberikan... Kasih gambar masjid ya. Carikan gambar masjid. Dicarikan gambar masjid. Supaya... Kesan religinya muncul. Oke. Carikan gambar masjid ya. Ini... Browser lagi. Mosk. Mosk PNG. Very good. Terus... Dikasih ketupat. 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 Ketupat PNG. Nah, kita dapat. Ini ya. Sekali lagi. Kalau ingin mendapatkan gambar yang transparan. Cari gambar yang... Micro-nya putih. Tapi ketika di klik. Di baliknya ini. Kotak-kotak. Ya. Nah, ini pasti transparan. Kita klik kanan. Salin gambar. Ke... Canva. Kemudian di... Control V. Nah, kan transparan. Nah, sudah sebelah sini. Oke. Terus kemudian... Kita tambahkan... Ucapan. Ya, ucapan. Kata-kata ya. Text. Ya, saya suka pakai yang ini. Welcome little one. Ya, text-nya. Di sini mungkin ya. Ya. Tapi warnanya mestinya bukan... Hitam. Tapi putih mungkin ya. Kadangkali putih. Coba. Nah. Terus di frame. Masih efek. Apanya efeknya. Ini. 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 Supaya lebih terang ketupatnya. Brightness-nya saya tambah. Contras-nya saya tambah. Iya. Sehingga dia bisa menjadi lebih terang. Oh. Oke. Begini ya. Dan sekarang selesai Kemudian kita download ya Download Jangan pdf tapi PNG Iya Gambar pdf itu dokumen Download PNG Yes Kartu lebaran 2 Keluarga ya Keluarga Ya Oke Ya Kemudian kita cek ya sekarang Sudah kita download Sudah kita cek Jadi my picture Thumbnail Kartu lebaran 2 Keluarga Kartu lebaran keluarga Yes Ini sahabat-sahabat jadinya Ya Very good ya Very nice Ya Demikian sahabat yang bisa saya share Untuk Pembuatan Kartu lebaran Yang kedua Yang pertama silahkan Dilihat video sebelumnya Dan terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi